Jambatan Medan Marelan, mohon bantuannya, damkar. Warga jalan titip pahlawan Medan Marelan, Sumatera Utara dikejutkan dengan terbakarnya mobil tangki Pertamina bermuatan 24 kiloliter bensin kamis siang. Api dengan cepat membakar mobil tangki yang berhenti dan menyebabkan sekitar 4 kali ledakan, sehingga menghanguskan semua bagian mobil tangki dan sebuah mobil pickup yang ada di sampingnya. Saksimata mengatakan api menyala saat sejumlah orang sedang mengambil minyak dari tangki dan dipindah ke ember di mobil pickup dengan selat. Seorang pelaku bahkan sempat ditolong warga karena pakaian dan bagian tubuhnya ikut terbakar. Saya lagi juali es kelapa, ada yang beli, dia nanya, Pak, orang itu ngapain? Oh, kencing, nggak tahu lah, apa itu kencing? Ambil minyak. Dia bilang, oh, nanti meledak bang kebakaran, udah terjadi kebakaran langsung. Sementara polisi dan pihak Pertamina masih menyelidiki penyebab kebakaran dan dugaan pencurian bahan bakar. Kondisi kendaraan tankinya ini meledak dan total hancur. Sementara ada satu orang supir daripada pickup. Di Jakarta, sebuah mobil sport terbakar di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, percikan api tiba-tiba muncul pada bagian mesin mobil dan menjalar hingga menghanguskan mobil. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung sang pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Blok S menuju Mampang, perapatan sempat tersendat. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.